Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali di sini akan share dua software yang namanya Spectral Art ini. Software ini dipakai untuk mengubah foto atau gambar menjadi gambar-gambar yang modelnya seperti ini teman-teman ya. Agak ada efek blur-nya ini. Gambar seni ini katanya. Baik, seperti apa software-nya? Di sini sudah saya install dan saya buka. Nah tampilannya adalah seperti ini. Jadi kita bisa memasakkan foto yang akan kita berfek lewat menu ini ya. Ini kita klik. Terus kita ngambil contoh misalnya foto ini. Misalnya kita open. Nah foto yang kita punya tadi akan diubah seperti ini. di sini banyak sekali filter-filternya yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita pilih ini nanti hasilnya adalah seperti ini. Atau kita pilih ini hasilnya adalah seperti ini. Nah kalau teman-teman kurang puas dengan filter yang ada di sini ya teman-teman bisa menggunakan filter yang ada di sini. Ini kita akan diberi efek secara random teman-teman ya. Jadi ada ribuan efek nanti. Kita cukup klik-klik ini saja. Jadi saya klik. Nah berubah seperti itu. Kita klik lagi. Nah berubah seperti ini. Kita klik lagi. Nah dan sebagainya teman-teman ya. Jangan yang ini adalah untuk mengatur lebih lanjut. Jika teman-teman kurang puas dengan hasil ini teman-teman bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini. Mengatur kontras. Untuk mengatur smoothnya. kehalusan efek blur-nya ini. Dan sebagainya. Kemudian yang ini kita juga bisa mengatur secara lokal teman-teman. Dengan cara ini ya. Di sini ada menu ini. Restore. Ada menu untuk menambahkan efek ya. Atau menghapus efek dari brush. Dan sebagainya. Ini ukurannya. Ini opacity-nya. Dan sebagainya. Kita coba ya. Kita pilih ini. Maka kita bisa. Kita pilih ini ya. Terus kita tentukan ukuran brush-nya berapa. Terus ini kita terapkan di sini misalnya. Efek yang dari filter ini kita ubah. Nah ini kita klik ya. Misalkan seperti ini. Nah gambarnya akan berubah seperti ini. Kalau ingin mengembalikan. Hasil kita klik tadi. Kita pilih yang ini. Kita klik. Lalu ini kita klik kembali. Nah ya. Ini undo-nya ini. Nah kalau ingin mengembalikan ke aslinya. Kita bisa pilih clear ini. Kita klik. Nah ini adalah gambar aslinya. Selain itu teman-teman juga bisa crop dengan ini teman-teman ya. Nah. Kita klik. Lalu kita atur mana yang kita ambil. Misalkan ini. Lalu kita apply. Nah seperti ini hasilnya. Nah setelah itu. Ini kita bisa simpan. Dari file. File. Tap foto. Jadi seperti itu teman-teman. Cara kerja dari software ini. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Setelah.